ada rasa manis-manis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Selamat ketemu lagi di channelnya Mas Yuka TAB ini ada macam-macam pipa ya teman-teman dan ada macam-macam ini apa ini media-media penjernih air teman-teman untuk video kali ini teman-teman saya akan membuat sebuah saringan air teman-teman atau penjernih air teman-teman ya ini ada tiga tabung teman-teman ini ada tiga tabung nanti ya kalau sudah jadi seperti ini ini ada yang 65 cm 65 cm dan 30 cm teman-teman dan ini pakai pipa tiga in teman-teman ya nanti yang akan saya isi yaitu ini ada batu zeloid teman-teman ya media penjernih air ini bagus sekali ada ferrolit grenzen teman-teman dan ada pasir silika pasir silika juga ada teman-teman lalu karbon aktif juga ada teman-teman lalu sedimen juga ada teman-teman ini nanti akan dipasang di di dalam sini ya teman-teman ya lalu ada filter kapas temen-temen yang biasa ada di toko akuari langsung saja ke tutorialnya teman-teman ya tapi jangan lupa teman-teman teman-teman yang belum subscribe ada baiknya subscribe untuk video saya teman-teman ya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya nanti di kedepannya dari channel Mas Yoga TAP Oke teman-teman kita langsung ke tutorial pembuatannya saja kita tentukan dulu ya panjang dari pipanya yaitu sekitar 65 cm keduanya sama yaitu 65 cm dan yang satunya lagi sekitar 30 cm ini untuk sedimen ya seringan akhir untuk penutup bagian atas saya menggunakan shock drat yang buat untuk lubang biasanya teman-teman ya seperti ini dan ini dibakar kita dulu supaya bisa masuk nantinya ya di atas kompor jangan terlalu deket dikasih jarak sekitar 25 cm supaya tidak gosong puter-puter setelah meleleh dimasukkan dan ditekan seperti ini lalu kalau bisa kita segera dimasukkan ke air dingin supaya langsung tercetak tapi ya untuk di bagian bawah saya menggunakan penutup drop seperti ini ya teman-teman ya yang umum digunakan untuk menutup pipa dan saya beri tanda masuknya seperti itu lalu saya kasih tanda juga untuk lubangnya teman-teman ini ini untuk lubang gerat ya untuk lubang shock drat seperti ini ukuran setengah in untuk mata bor pelubang juga setengah in supaya sinkron ya lubangnya enggak terlalu gede juga nah untuk bagian bawah sudah dilubangin untuk bagian atas juga dilubangin ya teman-teman diarah sebaliknya diarah yang berlawanan kita lubangin di kedua pipa ini dengan lubang yang sama ukurannya ya nah setelah dua-duanya terlubangin seperti ini ya kanan kirinya atas bawahnya lalu kita ambil sebagian pipa ukuran sama kita masukkan seperti ini teman-teman ya yang sudah dipotong di bagiannya tujuannya untuk membuat penahan saringan awalnya kita potong seperti ini nah setelah seperti ini teman-teman kita masukkan sana teman-teman ya kita dorong teman-teman melewati ini ya di sini posisinya temen-temen kita garis aja ya sekitar 1 cm dari lubang temen-temen posisinya apa saya 1 cm setengah seperti ini di sini ya supaya tidak menghalangi asok terat yang mau masuk ringnya temen-temen masukkan seperti ini kalau kita kasih lem kita kasih lem powerbrew temen-temen nah setelah kita kasih lem powerbrew lalu kita kasih lem tembak temen-temen supaya lebih kuat menahan beban ya temen-temen supaya kuat menahan beban pasir yang ditampung ya temen-temen di dalam ya maksudnya seperti itu nah seperti ini teman-teman kita kasih lebih pembatas ya dalamnya nanti untuk memasukkan sebuah masukan sebuah saringan air yang saya buat sebelumnya seperti ini temen-temen nanti akan kita masukkan lewat sini ya temen-temen ya lewat sini seperti ini kita lempar saja sana biar masuk seperti itu temen-temen nih ya ada saringannya di dalam sana kita bisa lihat dari sini jadi seperti itulah saringan ini terpasang ya temen-temen seperti ini seketan saringan lalu kita masukkan filter ini temen-temen ya kita masukkan filter ini temen-temen Oke teman-teman setelah terpasang seperti ini lalu kita kasih ini tadi ya lalu media pertama yang kita masukkan yaitu perlet densennya temen-temen ya yang ini temen-temen kita masukkan dulu media ini digunakan untuk menghilangkan zat besi konsentrasi tinggi pada air menstabilkan kadar mangan pada air serta menghilangkan kadar hidrogen sulfat pada air bunyi keterangannya seperti itu ya temen-temen media yang pertama-tama kita masukkan temen-temen ini ada berapa kilo saya beli ya kita masukkan masih ada lagi temen-temen ya kita masukkan barang yang sama kayak tadi setelah pasir grenzennya masuk temen-temen seperti ini lalu kita kasih pembarangnya membatas lagi seperti ini yang saya desain sedemikian rupa ya temen-temen ya untuk membatasi pasir sama pasir silika pasir hitam sama pasir putih maksudnya pasir silika ya temen-temen ya kita masukkan seperti ini temen-temen nah seperti ini kira-kira temen-temen ya bisa lihat ya ini pembatas antar pasir temen-temen lalu kita masukkan lagi ini nih seringan temen-temen setelah lapisan bagian kedua terpasang temen-temen lalu kita masukkan pasir silikanya pasir silika ini mempunyai penjernihan air yang sangat efektif ketika air mengalir melewati pasir silika jajat berbahaya dapat ditahan di permukaan pasir ini ya temen-temen ya begitu kira-kira bunyi keterangannya di produknya nah ini kita masukkan ke sini teman-temen setelah terisi pasir silika seperti ini temen-temen ini bagian lapis kedua ya lapis pertama tadi perlet grinsen ya lapis kedua pasir silika ini lalu kita tutup lagi pakai saringan ini ya temen-temen ya seperti ini lalu kita tutup lagi pakai yang kayak gini temen-temen ya kita kasih lem pengunci di samping-samping sana ya temen-temen ya empat titik temen-temen nanti suatu saat kalau mau tengah tinggal kita pakai pisau aja lepas temen-temen ya seperti ini setelah seperti ini temen-temen ya kita aman kita bolak-balik juga nggak tumpah isinya temen-temen ya seperti ini aman lalu selanjutnya kita akan proses ini ya temen-temen ya untuk air masuk di sini temen-temen kita lem seperti ini kita pakai gradnya dari dalam seperti ini temen-temen sebelum kita pasang temen-temen kita panaskan dulu di bagian permukaan bulatan ini temen-temen ya supaya nanti tidak menghambat untuk pengencangan soknya ini temen-temen ya mari kita panaskan temen-temen setelah dipanaskan hasilnya seperti ini ya temen-temen ya jadi nanti ngepress temen-temen ya nggak harus memaksakan yang dingin seperti ini harus lurus temen-temen lalu kita pasang ya temen-temen seperti ini kita kasih karet bagian dalamnya temen-temen yang dikasih karet bagian dalam seperti ini nah ini untuk bagian bawah udah dilem ya temen-temen ya akan terus seperti ini ini udah dilem dari dalam saya tambahin lem juga disini lem tembak ya temen-temen ya lalu selanjutnya kita pasang top atau penutup bawah ya temen-temen ya yang ada pembuangannya temen-temen seperti ini kita akan tutup seperti ini ini lubang ini untuk pembuangan nanti ya temen-temen ya pembuangan saringan awal temen-temen tetap dikit biar pas oke temen-temen seperti ini ya nah seperti itu lalu kita pasang yang ini temen-temen ya pasang yang ini kita kasih lem juga temen-temen temen-temen bagian sini ya nah seperti ini ya temen-temen ya nah ini tabung tabung pertama ya temen-temen ya tabung awal nih temen-temen saringan tabung pertama ini sudah terpasang semua ini sudah dilem sudah dilem ini bisa ditutup temen-temen oke temen-temen berhubung videonya nanti kalau digabung jadi satu terlalu panjang temen-temen nanti kita lanjut di part 2 untuk saringan keduanya ini temen-temen ya dan untuk mengoperasikannya seperti apa ini saringan temen-temen dan hasilnya seperti apa nanti di part 2 temen-temen selamat menyaksikan dan terima kasih yang telah menyaksikan sampai selesai dari part 1 temen-temen selamat menikmati